Hari baru untuk Megatank Nah ini nih, struktur yang mau dihilangkan Oh my god Tujuh gak kan kacanya di tinggiin Namanya bukan Megatank lagi, sorry ya Super Megatank Hai, terima kasih sudah setia nonton terus Dahakim Channel Dan kita punya komitmen dari dulu Untuk selalu memberikan teks di setiap videonya Dan sekarang lebih lengkap lagi Selain teks Bahasa Indonesia Kita pun memberikan subtitle Bahasa Inggris Please enjoy Hai, Assalamualaikum guys Hari baru untuk Megatank Sebelumnya subscribe dulu, please Please subscribe Gue pengen tahun ini tuh Nanti 10 juta bisa nanya Sudah 4 juta nih Sebulan sejuta kan lumayan Please ya, subscribe ya Karena sekarang hari baru dari Buat Megatank Kenapa? Karena akan ada perubahan besar-besaran Akan dimulai hari ini Kita akan mulai mengukur kaca Kenapa harus diukur? Jadi kan kemarin yang terakhir Itu ada ide untuk merubah kacanya Menghilangkan si tembok tengah, si tiang Supaya kacanya lurus Dan itu tuh harus dilakukan sekarang Kalian kalo mau karena Mumpung ikannya belum masuk Dan ini juga belum final Si susunan outclass capnya juga Dan lightingnya juga Udah bagus sih dua-duanya Tapi Semua setuju kalo itu dihilangkan Tapi perjuangannya berat sekali Karena disini akan diukur Dibuat Kacanya tuh harus dibuat Karena tempered Tadi gue ngobrol dengan Sang Ronald dari Cianjur Bawa timnya Kita akan diskusi nanti Tapi langkah pertama adalah Kita keringkan dulu Kembali Si Megatank Begini ngapain? Ini mau keringin kolam Oke Ini filternya mau dipersin juga Ya Kalau mau dikeringin itu Ini tinggal dicanggut ya Oh yaudah Jadi ini akan mulai Proses pengeringan Sambil bersihin filternya Karena Kalau ini udah abis Filternya gak bisa bersihin dengan Maksimal ya Sambil ini Berapa lama Pi? Sengah jam lebih Sengah jam lebih Oke deh Oke tuh Kita mulai proses pengeringan Dan disini ada Pak Agus nih Pak Agus nih Pak Agus ini adalah Yang bikin Rumah ini Bersama dengan Pak Handi Eh jangan dibully dong Pak Handi Pak Handi tuh baik banget tau Pak Handi tuh baik banget Pak Handi tuh jernius banget Deket banget sama saya Dia tuh manajerin gue Udah 20 tahun lebih Wow Emang ngomongnya kita gitu Dua-duanya suka Ceplek-ceplek Nah Pak Agus Dipercaya oleh Pak Handi Untuk bikin rumah ini Dari dulu ya Pak ya Jadi dari tanah kosong Jadi indah ini Pak Agus yang buatnya Nah Pak Agus hari ini Mau dateng Kang Ronald dari Cianjur Yang mau urusin si kacanya Nah si kacanya tuh nanti akan dilihat Tebalnya berapa sih udah diperkirakan Tapi dudukan itu Dudukan yang diatasnya tuh Apakah akan kuat atau enggak Karena kok kacanya insya Allah kuat Tapi takutnya Si penyangga diatasnya itu Takutnya patah bar Apa dimasukin Pak? Hah? Ini nempelnya gini mah Iya Tempelnya Tempelnya ya? Tempel juga gitu kayaknya Gak tau deh kayak gimana Ntar ada di diskusi Amannya dimasukin ya? Kalau dimasukin bisa ya? Apanya Lebih aman dimasukin? Lebih maik di luar kan Gampang kalau ada boxer Gampang perbaikin ya Iya Kayak sekarang Iya Kayak sekarang tapi lurus Iya Nah itu Itu kan disenderin tuh Disenderin langsung Jadi gak cuma ngebuang tiang doang Iya betul-betul Sudah pokoknya ntar Kita diskusi dulu ya Dengan sekian Ronald Halo Gambar, si Irfan Iya Oh ngebar-ngebar Ronald Duluan dia lagi kenal macer Gitu Iya Sabar Iya Mau liat megaten Ini Hahaha Halo Halo Wih ini Ronald nih Halo Haban Baru belum lama kok Udah pula aja tinggal Baru Ronsuka 88 Iya Insta 88 Oh iya Yang lainnya belum dikenalin Belum Ini mamang kaca Ini mamang kaca Mamang kaca Mamang kaca Mamang kaca udah datang Mamang kaca udah datang Mamang kaca udah datang Tadi habis ngobrol Saya belum kenalan Om namanya siapa Om Om Yosef Om Yosef ini adalah Pengusaha kaca Bukan pengusaha kaca Jadi dia kepala tim kontraktor Untuk pemasangan kaca kali ini Oke Ini tukang kaca Ini kepala tim kontraktor Untuk pemasangan kaca Jadi ini sekarang Tadi udah jelasin juga Mau di Airnya disurutin dulu Terus baru Berbagai kemungkinan Kita bicarakan Jadi hari ini Kita mau menemukan ini Kepala kontraktor Dengan Kepala kontraktor Yang dulu Membangun rumah ini Gitu Supaya strukturnya Supaya kita tahu kekuatannya Ya betul-betul Karena apa yang kita inginkan Nanti disupport dengan Apa Struktur Struktur Ya udah ntar Pak Agusnya udah siap sih Kita pitar-pitar Jadi airnya kita surutin sekarang aja ya Bentar kok katanya Sokat tuh Nah ini nih Struktur Yang ini yang mau di Dilangkan Ini sebenernya struktur ini Bukan struktur penyangga atas ya Bukan Bukan Cuman untuk nahan kaca Betul hanya itu aja Aduh ini kak Langsung Nah iya ini harusnya ada Makanya sering bocor Kalau begini Hmm Karena biasanya itu kan Dia ada sal Cilan lagi sekitar setengah Setengah seti ya Ada jarak Jadi bisa main itu kacanya Kacanya gak boleh langsung Ke tembok Menter Oh ini langsung banget ya Ya makanya rembes-rebes gini ya Oh ini sering rembes ya Ini kayak gini Oh iya Karena ini dengan diisi air pun Mendapat tekanan kan Tekanan air kan besar Dia linear kan Iya Dia akan neken ke bagian paling bawah Kalau kacanya gak kuat Ini tempered ya Tempered Karena dulu Om dia pernah pasang Saya lihat sebelah kiri Dia udah pakai 12 tipe laminit Ini Harusnya untuk bentangan segini itu kan Ini kuat sekali 12 tipe laminit Tapi mungkin kemarin Karena pemasangannya salah Maka dia retak Ya ada satu retak Jadi yang ini itu pernah diganti Karena ada satu kacanya Kan 3 lapis Satu kacanya retak Itu bagian dalam bagian luar Apatah Gak masuk gak tekan Iya kan Lupa Retaknya retak Karena tekanan atau terbetul Gak tau Gak tau ya Bisa terbetul ikan juga mungkin Ikan sekuat itu emang Garisnya gak Terbetul kayu Kayaknya tekanan mungkin Tekanan Kalau tekanan Biasanya yang terretak Yang paling sisi Tepat Sini Sini Oh iya Karena gitu kan Iya Akan disini kan Tapi itu kan Akan kuat juga Sebetulnya Cuma ada retakannya aja Atau lama-lama Akan dibuat Lebihnya Kalau kaca laminit itu Seandainya Terjadi retak Atau pecah Kita belum sempat ganti Belum apa Masih aman Ya tidak akan bocor Gak akan berbahaya ke kita Ya baru masuk nih Kelamnya Pak Agus sama Lutfi curhat-curhatan Pak Sini Pak Nah kita ngobrol sama Pak Agus Bagus Bagusnya aja udah tua Bagusnya yang bikin rumah ini Bagusnya yang bikin rumah ini Sebetulnya Yang ngedesain delannya Lagi sakit Manager aku sendiri Itu yang ngedesain semuanya Tapi yang pelaksananya dia Bagus Mau nanya-nanya Nah sekarang ini sama Pak Agus ya Ini kalau dibobok bisa? Bisa Ini enggak Enggak Nyambung ke struktur tulang Ke atas Enggak Oke Enggak Ini mah cuma ini aja Ini nih Roster Ini ada balok ya Pak Balok cantilever ya Penahan dinding atasnya aja ya Pak Iya Oke Kalau misal ini Misal 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 kacanya kita mau Dibing naikin Ya saya cendung Dibongkar semua Kalau mau Jadi kita lebih aman Ya ngerti Gimana Jadi kalau Losternya dibongkar ya semua Akan lebih aman Pak Jadi kan gagal struktur Ini kan Kemungkinan Pak Imam sampai sini Besi ininya Penyangga ininya Kalau dibuang disana Kan jadi sekaligus ke atas semua Jadi lebih aman Jadi kalau dibongkar ke atas Lebih Lebih aman Bikin baru lah kita bukanya Kalau mau kita bukanya Kalau mau paca Oke Ini bisa di hilangin ya Pak Ini Ini Bisa ini Yang penting Kita secara ini aja ya Jangan sampai bocor Itu aja Ya Ya iya Katanya Kan ini Lantai ini sama Lantai Kolam Sejajar Kan ada kolam kayaknya Kayaknya ada Likit kolam ke bawah Pak Likit kolam lebih Awal kaca kan Awalnya Awal kaca aja Sama nahan ini Pak Nih Yang bekas laster Kurang suka tuh Karena ini Terlu frame banget ya Tidak Jadi kesana Coba kita Kalau seolah-olah Kita berada menyatu disini kan Kita misalkan Laki duduk disini Kalau suasana Laki nya dibikin Taman seolah-olah Duduknya Menyatu Dengan Alam Keren banget Kalau ngambil foto Dari senanya juga Ya iya iya Paling kelihatan Jadi ada batu-batu gitu Iya Cuma ditaruh-taruh gitu Setidak-tidaknya Opening Rata dengan opening ini Sen Berapa dong? Tingginya Dua setengah Dua 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 Oh iya iya Kacanya Iya 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 Apa yang Ini Bisa Kalau itu Bisa Iya Bisa Berapa di dekatan Bisa Bisa Kacanya Dari 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 3,8 Kali Jadi 3,8 kali Tapi bisa satu lempeng Bisa Iya satu lembar Kalau satu lembar dia Tapi entar harus tiga lapis Satu lembar gitu kan Kenapa? Lucu dengan bahasanya Lempeng Selalu enggak Apa Tim saya ini selalu Nganggep Pak Yusuf ini kalau ngasih ide ini Gila gitu Oh iya Berarti bukan perasaan saya aja Yang percayaan itu Yang percayaan itu Seri enggak? Tapi herannya Pasti kan Ronald ide gilanya enggak keluar Ya disini Mukanya semua Kan karena kita kerja pakai hati Karena yang saya kurang tak kenal Terkenal tapi Terkenal tapi Terkenal tapi Terkenal tapi Terkenal tapi Terinspirasi setelah lihat di lapangan Ya 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 Tapi kayak kaca Sampai ke bawah itu Pengamannya Kalau dia Dia nyenderannya kemana? Oh tetap kita nanti Pemasangan tetap seperti biasa Ini cuman ini kita Viewnya aja Dan nanti kan yang Yang dapet tekanan air Kan cuma setinggi level air Jadi Setinggi level Sama aja Setara hitungan tekanan tetap sama Ini ngebayangin kok ini Akan keren banget sih Keren banget Kaca Urusan TV mah gampang Orang yang nonton TV Wih keren banget sih gitu ya Udah punya bayangan loh Kita ukurnya ada dua opsi Udah sefrekuensi gilanya Jadi kita nanti hari ini ukurnya kan Ada dua opsi Satu yang Rencana awal kita itu Kedua yang rencana gila Sekalian gila sih Oh my god Ini juga Ini gak berfungsi kok Yang merah ini Cuma Cuma hiasan Ventilasi udara Enggak Cuma Buat keseimbangan aja Karena di sebelah sana Ada basement Buat ruang service area Biar sama pakai ini Tapi ini mah Atapnya itu Si kaca itu kurang lebih seginilah ya Ya tadi ya Kurang lebih segini ya Bagus Ini mah induk Sustur utama ya Ini kesana ya Kalau yang ini Ini cuma sama Gak masalah Kalau denging ini mau dibuka Enggak Struktur Dalam kan cuma ini Ini ya Pak Ambulan ya Ambulan Bisa di buang Bisa itu Dinapein ke bawah Berarti kita buang itu Supaya bisa Di Sipilnya Sipilnya Dengan Pak Agus Ini kalau ini Dipongkar Lepas Ini hilang semua Sampai batas ini Terus dikorek Bikin seperti Gateran U gitu Bisa ya Pak Bisa Bisa Di sini ya Kalau pemerjaan ini 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 Sebelumnya sih Ini gak ada Ini buat Bisa di Bisa cabut Itu kok Orang lampu Orang itu Udah Udah ready Udah pasra Udah open Jadi ini emang Bikin Bikin dua kali Semua Sampai dari sini Tidak ada bayangan Kira-kira aja Kacanya mau segini Nah segini Kira-kira setinggi Pagerbal Failing Failing ya Seperti-segini Kira-kira Lebih tinggi Sedikit Ini yang merah Ini bisa dihilangin Aja Coba Ilangin Terpakai batu Lagi Kacanya Dibatuin Masuk ke Bagian dalam Setuju gak Kalau kacanya Tinggiin Komen ya Komen ya Tinggiin Gitu kan Gitu Gitu As ini kan As dinding ini kan Ya Nanti ini kan bisa Ini kan Dibuang dulu Ini 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 Ditutup Sekarang Kalau mau kaca Dibuang Agak Masuk Gitu Nanti Pada saat Pengerjaan ini Ini memang Harus Harus Sontohan Setengah ini Minimal Ya Kita lagi Bikirin Gimana Masukin kaca Yang segini mobil Panjangnya 4 met Terus Ngangkut kacanya Perkata Kita ada train Disini Oh my god Itu sih Nanti Nantara dua Kalau Kita Cukup buat Mobile train Mobile train Disitu Dan kita Gotong Selalian Semua Tidak ada Disini Aku ditebang Juga Perjuangan Perjuangan Si Jeffrey Kita Lagi Stun Sekarang Lagi Video call Jeffrey Lagi sama Jeffrey Nggak Lagi di Baim Jeff Sini Jeff Dino Kok Ganteng Ganteng Kok Ganteng 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 Masuk Ganteng Masuk Youtube Mulu Jadi Ganteng Ganteng Jodoh Jabri Sebenarnya Kemarin Ada yang Minta Foto Wajib Ada lagi Senyumnya Senyumnya Manis Banget Senyumnya Belum Tau Kabarnya Dia Ya Diam Lagi Jabri Ya Dia putusin Jadi Ada Kabar Gembira Kabar Buruk Kabar Gembiranya Insyaallah Cita-cita Lu jadi Juara Dunia Nomor Satu Dunia Akhirat Lu Menang Bisa Ikutan Tapi Kabar Buruknya Karya Lu Ini Dibubarin Semua Nggak Semua Sih Mungkin 3 per 4 Jangan Marah Marah Dulu Jangan Marah Marah Asal Kacana Halus Kacanya Bagus Kacanya Sekarang Jadi 2 meter Tingginya Kacanya 2 meter Tingginya Halus Iya Iya Bener Meren Kacanya Tinggi 2 meter Balkon Balkon Rencana Mau dirombak Sampai Sejajar Balkon Iya Sejajar Balkon Iya betul Kumaha Itu Cik mana Kumaha Gatau deh Gatau Ini baru Rencana Belum Pasti Kita Lihat Selanjutannya Nanti Baru Rencana Ya udah Tukang lampu Belum dikasih tau juga Ya udah Ya udah Siap Jadi barusan Komunikasi Dengan Fabrik Kaca Memang kaca Memang kaca Memang kaca Udah Secara materi Bisa Bisa Bikin Itu Secara kekuatan Bisa Pembuatan Kurang lebih Seminggu Sampai Dua Minggu Oke Blablabla Lebaran Jadi Itu proses Itu berapa lama Ken Namanya Gary Haru Dua Tiga Minggu Dua Minggu Lu kacanya Ready Nggak Materialnya Harga Discon Kalau mau kesini Harganya Discon Lu katanya Kalau mau kesini Kacanya Mesti cepet Gare 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 SMS Kulestik SMS IG Kalau punya Proyek Proyek Yang ada hubungan Dengan kaca Kaca Besar Kolam Renang Dibikin Dari kaca Juga bisa Nih SMS Underscore Glass Deko Wow Bentar Gini Mampus Gak Tuh Keren Kan Orang-orang Terbaik Di Indonesia Yang Ikut Memikirkan Bagaimana Si Megateng Akan Diciptakan Berawal dari Jeffrey Jeffrey Mengenalkan Kepada Kan Ronald Ke Dama Kemudian Merempet Kemana-mana Ketukang Pompak Ketukang Kaca Dan lain-lain Oke Jadi Kecutatnya hari ini adalah Akan dirombak Total Semua harus Berlapang Dada Termasuk Si Tukang Lampu Si Dama Dari tadi Whatsapp Tari Kita Telfon Nama ini Terakhir Dama Dama Aku Askep Pada Nyaranin Ke Siapa Hari 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 Rasyo Hari Rasyo Insya Allah Dia pun Ikut Bergabut Kebetulan Sekarang Ada yang Bisa Merealisasikan Ide-ide Masalahnya Ini pada Gumpul Semuanya Pada Gila Ide-idenya Disatuin Tapi Kebetulan Semua Tuh Cuka Ikan Ya Kok bisa Jadi semuanya Yang mimpin Projectnya Yang punya Perusahaan Kacanya Sampai Yang pulang kacamu Kesini Karena dia Hobi Ikan Karpet Merah Semuanya Dari Mula Besok Ya Udah deh Udah guys Tinggal Diitung Diskon Ya Siap Siap Pokoknya Ini Bikin Karya Bareng Ya Ya Kebetulan Hobinya Sama Jadi Sebetulnya Ini Karena Dari Kegergetan Kegergetan Ngeliat Greget Ini Coba Kau Gini Coba Kau Gini Yaudah Saya Cuma Perantara Saja Penyedia Media Silahkan Berkarya Jadi Ini Akan Menjadi The Real Megatank The Real Milik Kita Bersama Walaupun Ada Di Cianjur Tapi Oke Tunggu Perkembangan Berikutnya Dengan Sesuatu yang Besar Di Megatank Namanya Bukan Megatank Lagi Sorry Ya Super Megatank Jangan Sombong Bye Bye Ide Ide Gila Mulai Bermunculan Dimulai Dari Penghilangan Tiang Di Tengah Tengah Kaca Kemudian Ada Ide Kacanya Ditinggikan Sampai Kurang Lebih 2 Meter Supaya Membuat Megapaludarium Wap Waduh Ini seru sih Seru banget Guys Doakan ya Yang terbaik Untuk Megatank Tunggu Kabar Berikutnya Bye Assalamualaikum Tunggu 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 Tunggu